Sempat tidak ada kabar terkait dengan kelanjutan dari penerimaan CPNS tahun ini karena dampak dari COVID-19. Akhirnya pemerintah pusat melalui BKN sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa tes SKB akan dilanjutkan yang akan dilaksanakan pada 1 September hingga 12 Oktober 2020. Tanggal tersebut merupakan jadwal seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Kabupaten Sarolangun menurut Kepala BKPSDM Sarolangun Waldibakri belum dapat dipastikan pada tanggal berapa. Mengingat saat ini pihaknya masih melakukan persiapan dan pemantapan tanggal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Waldibakri juga mengatakan 340 peserta yang nantinya mengikuti tes SKB akan mengikuti protokol kesehatan. Mulai dari cek suhu badan hingga kerapi tes, jika suhu tidak normal maka pihaknya sudah menyiapkan ruangan khusus. Karena sesuai dengan keputusan kementerian, semua peserta wajib mengikuti tes SKB. Kemudian lagi kemarin juga mengenai yang umpanya hasil screening, umpanya mereka masuk, suhu panasnya tinggi atau misalnya bagaimana atau mereka memang dinyatakan tidak fit. Nah mereka tadinya mau dibatalkan, tapi terakhir edaran dari Panselnas mengatakan bahwa mereka tetap boleh mengikuti seleksi, hanya mereka harus diisolasi atau dialokasikan ruang khusus untuk mereka-mereka ya mini. Jadi mereka tetap hak tes, mereka masih tetap kita hargai.